Intro Pohon saat ini kita lontrakan ada hisab ya Tabarokalladhi ja'ala fissamah ibu ru jawab ja'ala fi hasiro jawab komar munir Terus ingatkan kalau dalam fakih syafi'iyah Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab Asal hisab itu kot'i dan dikonsensus Kot'i dan konsensus Sampai meskipun punya tradisi pesantren jangan menolak hisab keliru Hisab itu dibenarkan Qur'an Waladhi ja'ala samsadiya'aw walqa mara nuram wa qaddaruhu manazila lita'alamu adadas sininah walhisab Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Qur'an Cuma masalahnya kalau satu dua orang itu ada subjektifitas Atau kadang kurang ahli sehingga salah Di sini dibutuhkan konsensus disebut hisab kot'i Makanya kayak kasus awal kemarin andekan gak ada pengumuman pemerintah pun aku boto Kalau kalender Muhammadiyah ya tiga derajat Kalender NO ya sudah diatas dua setengah derajat Itu beda dengan Duhija yang sekarang Itu ada yang bilang satu setengah derajat ada yang bilang belum dua derajat Itu beda itu subjektif Boleh diikuti boleh tidak Tapi kalau seperti yang satu sawal kemarin harus diikuti hisabnya Makanya kalau kata Imam Subki Hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya Tapi kelirunya orang-orang yang kadang itu anti hisab Padahal hisab disebut Qur'an lita'alamu adadas sininah walhisab Memang Nabi ngerti kan sumuli rukyati wa aftinwil rukyati ya Rukyah itu penting itu tadi Tapi rukyah yang tidak beda dengan hisab Yaitu sama-sama rukyah plus M kan rukyah Jadi aku udah ngerti Al-Mughi ini memang celimet Sampai tidak usah terus bikin dikotomi NO itu rukyah kalau Muhammadiyah hisab Semua orang-orang itu apa? Orang ngalim ronon semuanya Waktu tidak lagi ini NO kunut Muhammadiyah tidak kunut Kalau sebagi orang ngalim bahasa itu aneh Imam Shafi'i itu kunut Imam Shafi'i itu tahun 1 seket hijriah Saya itu tahun 1 sewu 416 Jadi tahu saya Imam Shafi'i itu kunut Abu Hanifah itu tidak kunut Apa Imam Shafi'i Rauh Islam? Apa Abu Hanifah ketua PP? Muhammadiyah Jadi kalau orang ngalim tahunya ya Imam Shafi'i itu kunut Abu Hanifah tidak kunut Jadi kalau saya ditanya Jangan dengar hisab apa rukyah Ya saya itu tidak tahu NO Muhammadiyah Tahu saya Imam Shafi'i itu lebih percaya hisab Timbang rukyah Kalau Imam yang lain lebih percaya rukyah timbang hisab Imam-imam yang dulu-dulu Tapi kita sekarang terjebak politik identitas Atau identitas orang mas Jadi ini khasnya NO ini Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu Hisab itu ya ilmunya pengira Saya kemarin diudang di kajian itu saya bilang Lo yang bisa hisab itu kita Orang tahu semua ahli hisab itu keturikan Sekarang jombang Kiai ini itu ilmu kita Kita dipondok diajari hisab Kalender kudus itu yang punya keturikan itu masih Pernambah sama saya Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab Banyak Karena anti hisab itu ada kalender Kalender Ya biasa saja Lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan rukyah Itu saja beda kalau misalnya Satu setengah derajat atau dua derajat Tapi kalau seperti sawal kemarin Saya pas setengah enam orang-orang tanya Gus nanti trawet tanda Tidak ngerti ini pemerintah Tidak ngerti ini pemerintah Aneh-aneh Ya karena tadi Kemarin itu sepakat tiga derajat Tiga derajat itu andekan tidak ada rukyah pun Ulama membolehkan iftar Karena ahli hisab sepakat konsensi Sampai membaca di Anatu Tolibin Yang di bab Sawal itu yang sawal itu romantun Di rukyati hilal itu disitu dijelaskan Ketika ada khilafnya rukyah Ini kan sudah jelas Bulan itu ada burutnya Sehingga dengan burut ini bisa dihitung Ini kata Imam Ghazali di kitab Eksa Dijelaskan gini Bagaimana anda tidak percaya hisab Hisab itu bahkan bisa menghitung Lama gerhana berapa menit Yang gerhana di sisi mana Misalnya gerhana di sisi selatan Lama gerhana sekian menit dimulai 8-15 menit selesai 20 menit Anda menghitung menit tanah Bagaimana menghitung dino rambuk percaya Apa kaya-kaya kalau mau sholat gerhana Bagaimana rukyah? Ternyata ini sore diumumnya Bagaimana gerhana bulan Bagaimana sholat Bagaimana rukyah Ayo Bagaimana diumumnya Bagaimana rukyah Sudah diumumkan dulu Diumumkan Bagaimana gerhana tenang Terus sholat gitu Percaya hisab dulu Ayo ya dulu Hisab kan Hisab itu permanen Bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan Bagaimana konsisten agar api kiamat itu tidak bisa menghitung-hitung Saya pernah ditanya orang Lujuran kok ngotot gitu Saya ini orang hafal Qur'an Saya itu paling anti Kalau ilmunya Qur'an Dilawan Hisab itu ilmunya Qur'an Rukyah juga ilmunya Qur'an Ilmunya Rasulullah Tidak usah dilawan Soal yang hisab keliru itu mungkin Karena orangnya Itu Imam Gujali menyontokkan begini Itu lucu Ada dokter Kebetulan dokter itu Mendiagnosa Anda salah Dan Anda akhirnya tambah mati Kemudian Anda anti kedokteran itu salah Dokter itu yang salah Tapi jangan anti kedokteran Imam Gujali menyontokkan gitu Kalau orang itu bisa salah namanya orang Saya baca kitab kadang ya salah Namanya orang itu Tapi kamu jangan anti saya Karena benarnya lebih banyak Paling salah saya kan 0,0, sekian persennya tetap ada Bapak ngantuk, buang ngelamun ya ada Tapi masalahnya salahnya sambian lebih banyak Sehingga sambian terpaksa yang ngaji saya kan Bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah Cuma saya prediksikan misalnya Ya paling satu persen lah Kalau dua persen kebanyakan Itu saja mungkin ya pas ngantuk Atau tidak fokus atau apa lah Kalau sampai ingin benar saja Potensinya salah Nah itu kan Nah itu mungkin Ahli hisap juga mungkin salah Karena manusia Pas ngitung 0, sekian Ngitung hilal Tadi ibu rucing ini Pas buju ini ngamuk Atau pas tagian BPKB kan terus Blubber toh garapan terus Makanya kata Imam Suki dibutuhkan konsensus Orang banyak ahli hisap ternyata Mutuskan demikian Kayak kemarin Satu sawal kemarin Itu kan semua kalender Bilang 3 apa? Derajat Wah itu kalau seperti itu Setelah Mesti setelah istimah Sudah tinggi sekali Orang saya mengerti apa? Rucing Ya tapi ya Karena kita percaya rucing Rucing ini pengumuman rucing Saksinya adalah Dengresik ini Di Aceh Kenapa kalian mesti mau cengguh Ah saksi barang kok repot Anak-anak tanya saya Gus nanti terawasnya Tidak Aneh-aneh Tapi pemerintah agak umum Tapi Betul aku yang nanggung Aneh-aneh Maksudnya Ada yang ada anti ilmu yang disebut Koran Itu disebut Lita alamu Aadada sini Nalais Karena kalau ikmal itu juga Belum menyelesaikan Ikmal itu juga Masih repot Gitu Sama saya pikir Nantikan Nabi kan Jika Terjadi Fa'in huma alikum Fa'ak milu idata saban Salasina yauman Jika terjadi Enggak jelas Huma itu enggak jelas Nah karena Mendung Maka saban Disempurnakan 30 hari Masalahnya Yang menghitungnya Awal Juga sempurnanya Awal Kalau anak saban dia Misalnya Dia menghitung Tanggal jisaban Wahat N.O. Senin 2 orang Jari N.O. Nama-sama Ikmal Tapi jari yang itu Ikmal Aku menghitungnya Paham sama dulu Tidak Tidak Mula-tidak Tidak 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 Misalnya Naksaban dia Yang sering awal Naksaban dia Sumatera Sumatera Dia menghitung Sisi Saban Akhat Tapi menghitung Senen Terus bareng mamang Wah, tidak mamang Ikmal Ikmal Gendepi telung pulau Jadi yang itu Ngakhat Gendep Padahal kadang Kacau orang Dino Gendepi awal banget Makanya Sebagian riwayat itu Fa'ilhuma'alaikum Fakdurullah Bukan Fakdurullah Bukan Fakdurullah Fakdurullah Sekiru-sekiru Kiru-sekiru Naksing mulai akhat Ya sementing Ikmal Kok akhat Naksing senen Ya ikmal Kok senen Faham ya Faham Tapi sementing Hidup bahwa Hidup bahwa Naksing ini apa hakikotan? tapi tidak tahu memikirkan apa itu? apa apa? agar dibantahkan bantahlah anak orang yang menengah sementing mengucapkan ilmu yang disebut Alhamdulillah Muhammadiyah ulama itu ada urusan ulama itu urusannya ada orang di sini jadi roh kuliah kuno itu tidak dapat imam shafi'i, orang kuno itu tidak dapat apa ini? kuliah juga tidak goblok, terus kuno itu mazhabi kalau kamu di mazhabi, kamu kapan? kamu di mazhabi, kamu di mazhabi shafi'i masyam itu takohi sama wali takohi, mbah jenang shafi'i tapi ini shafi'i ya